Ini adan Maghrib Waktu Jakarta. Ditayangkan oleh televisi Jakarta, disiarkan ke seluruh Indonesia, tak peduli Maghrib belum atau sudah berlalu di kota-kota lain. Apakah umat muslim di Palangkaraya atau Ujung Pandang tak berhak mendapatkan pelayanan dari stasiun televisi nasional? Potret ini adalah contoh bagaimana stasiun televisi Jakarta bersiara nasional melulu menghadirkan informasi yang tak relevan dan tak kontekstual bagi warga di luar Jakarta. Lantas, bagaimana dengan produk jurnalistik di TV nasional? Tengoklah berita yang menominasi layar kaca, kemacetan di Sudirman, korupsi pejabat Jakarta, atau pembukaan jalur baru Transjakarta. Apa makna berita-berita tersebut bagi warga di Ambon, Menado, Papua, Sumedang, Payekumbo, Pernate, Kupang, Gorontalo, Kudus, dan banyak lainnya? Penelitian Remotivi bersama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran menunjukkan, siaran berita di 10 stasiun televisi Jakarta bersiara nasional, 48 persen sumber beritanya berasal dari Jabodetabek, 7 persen merupakan berita internasional, dan 38 persen sisanya berasal dari luar Jabodetabek, yang mesti berbagi lagi dengan 33 provinsi lain di luar Jabodetabek. Ini artinya, rata-rata tiap provinsi hanya mendapat ruang pemberitaan sebesar 1,15 persen. Ini memperlihatkan bahwa separuh isi berita di TV nasional hanya mengangkat persoalan di dan dari Jabodetabek. Memang, berita asal Jabodetabek bisa juga berguna bagi publik di daerah lain selama berita tersebut mencakup kepentingan publik nasional. Misalnya, kebijakan pendidikan nasional, kenaikan harga BBM, pemilu presiden, pergantian kabinet, dan lain-lain. Karena itu, nilai guna sebuah berita juga perlu diukur dari cakupan atau dimensinya. Ini temuan Remotivi. 36 persen berita berdimensi nasional, 55 persen berita berdimensi lokal, 9 persen berita berdimensi internasional. Meski berita berdimensi lokal mendapat persentase yang tinggi, tapi sebagian besar berita tersebut berasal dari Jabodetabek, yaitu sebesar 38 persen. Disusul dengan Jawa Timur 12 persen, dan Jawa Barat 9 persen, tidak termasuk Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Tengah 5 persen, dan Sulawesi Selatan 6 persen. Pada berita berdimensi nasional, Jabodetabek juga mendominasi pemberitaan dengan porsi 73 persen. Disusul Jawa Timur 3 persen, Jawa Barat 2 persen, Jawa Tengah 2 persen, dan Sulawesi Selatan 1 persen. Ini artinya, hanya Jabodetabek yang punya potensi lebih untuk menjadi berita nasional. Stasiun televisi nasional gagal menyuguhkan informasi yang relevan bagi penontonnya yang beragam. Berita televisi kehilangan fungsinya karena hanya menghasilkan informasi yang tersirkulasi di Jakarta dan sekitarnya. Situasi ini terang mengancam demokrasi. Ancaman ini datang dari sistem penyiaran yang tersentralisasi. Semua televisi bersiaran nasional berdomisi di Jakarta. Dari Jakarta, mereka dapat bersiaran secara langsung ke seluruh Indonesia. Padahal Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah melarang televisi bersiaran secara nasional. Untuk bisa ditangkap di daerah, siaran televisi nasional harus berjaringan dengan televisi lokal. Inilah yang dinamakan sistem stasiun jaringan. Dengan sistem stasiun jaringan, televisi lokal punya kesempatan berkompetisi secara adil dengan 10 stasiun televisi besar saat ini. Dengan begitu, bisnis televisi lokal bisa tumbuh dengan sehat sehingga konten dan perspektif lokal dengan sendirinya diharapkan tumbuh. Sayangnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 belum juga ditegakkan. Pemerintah gagal mengatur industri televisi swasta untuk mematuhi undang-undang. Indonesia bukan Jakarta. Republik ini terlalu besar untuk dirangkum hanya oleh Jakarta. Di luar Jakarta, ada masyarakat yang juga punya persoalan yang membutuhkan peran media. Di luar Jakarta, ada warga negara yang punya hak atas informasi yang berguna baginya. Stasiun TV nasional tak mampu menyediakannya sebab sentralisasi tak memungkinkannya. Dalam situasi seperti ini, negara ditantang untuk mengambil sikap berpihak kepada publik atau stasiun TV Jakarta bersiaran nasional. Terima kasih telah menonton!